Halo Sobat Cumanusantara, ketemu lagi dengan kita Jaring Usaha Channel Channel yang akan membahas seputar bisnis, usaha, management, hingga investasi Kali ini saya akan sharing pada kalian tips dan trik untuk mengubah tanaman biasa menjadi luar biasa Ikuti terus di channel kita Jaring Usaha, jangan lupa klik like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha Oke, di sebelah saya ini ada tanaman cemara, lebih tepatnya cemara sinensis Yang berasal dari negeri tirai bambu atau negeri jina Nah, saya dapatkan ini dari teman saya dengan harga murah yaitu cuman berapa kemarin? Sekitar 65 ribu kemarin dari teman saya ini Di sini saya akan membuat salah satu trik, tips untuk mendapatkan cuan dari sektor tanaman Yang ini bukan dari kita beli langsung kita jual kembali, itu bukan Tapi sedikit kita modifikasi, sedikit kita bonsai, atau sedikit kita bentuk gerak dasarnya agar lebih menarik Untuk nantinya kita bisa jual dengan harga lebih tinggi daripada harga sebelumnya Saya perkenalkan ini adalah cemara sinensis, jadi jenis-jenis cemara itu sangat banyak sekali Ada cemara sinensis, ada cemara sargenti, ada cemara pua-pua dari Indonesia, ada banyak sekali Nah, kalau yang di sebelah saya ini, yang di depan saya ini adalah cemara sinensis Untuk medianya sendiri, saya menggunakan media biasa saja, pasir dengan tanah sedikit Tapi yang lebih cocok atau lebih bagus juga ditambah dengan pasir malang, itu lebih bagus, atau lavarok Nah, saya mendapatkan tanaman ini sekitar 4 bulan yang lalu dari teman saya yang ada di malang Kebetulan pas teman saya ada cemara sinensis, kok saya tertarik, jadi saya langsung membeli ini dengan harga 65 ribuan waktu itu Jadi untuk penampakannya seperti ini Untuk bahan-bahannya kita perlu cemara sinensis atau cemara-cemara yang lain Ataupun mungkin bisa tanaman yang lain, yang biasanya ada vigas, atau beringin, atau ada hanting putri Atau tanaman-tanaman bonsai yang lain itu bisa dibentuk seperti bonsai, atau dibentuk sedemikian rupa Oke, lalu yang kita butuhkan alatnya yaitu gunting Gunting, lalu kawat ukuran 1,5 mm Dan kawat ukuran 4 mm Dan gunting besar, gunting pemotong ranting Atau bisa nanti kita buat untuk gunting untuk memotong kawatnya itu sendiri Oke, yang pertama-tama, langkah pertama kita akan membersihkan beberapa daun-daun kecil yang ada di ketiaknya Yang ada di patangnya ini, kita pruning dulu Kita gunting-gunting dulu Supaya gerak dasarnya, atau gerak pohonnya terlihat dengan jelas Untuk ranting-rantingnya, tidak kita potong full semuanya Tapi kita sisakan beberapa yang penting-penting Untuk panjangnya sendiri, ini sekitar panjang 80 cm hingga 1 meteran ini Kita juga bisa menggunakan tangan untuk mempruning daun-daunnya yang berbentuk jarum Mengurangi daun-daunnya ini, pakai tangan saja bisa Tapi kalau apabila kita mengurangi ranting-rantingnya Karena tidak bisa pakai tangan, kita pakai gunting Ini kita sudah pruning di bagian ketiaknya Sehingga terlihat gerak dasar atau terlihat dengan jelas Batang pohonnya itu lebih bersih dari yang tadi Lebih bisa kita mengawati dan lebih jelas untuk nanti kita melakukan proses wiring atau pengawatan Nah, untuk langkah yang kedua Kita akan langsung wiring atau melakukan pengawatan dengan kawat Dengan ketabalan 4 mm Untuk tekniknya sendiri, ini kita tancapkan dulu ke medianya seperti ini Nah, lalu kita putarkan Kita lilit seperti ini Kepada batangnya Perlahan demi perlahan Sabar saja Nikmati saja Jangan terlalu rapat Untuk proses pengawatannya Dan juga jangan terlalu kendor Yang sedang-sedang saja Jangan terlalu rapat Kita kawat semuanya Kita sampai pada ujung Jangan terlalu rapat Oke, kita potong Kita potong Nah, ini sudah terkawati semuanya Tinggal kita membentuk gerak dasarnya Tergantung selera kita dan tergantung imajinasi kita itu seperti apa Oke, asalkan tapi Kalau nanti kita melintir Kita itu harus searah dengan pelintiran kawatnya Kalau pelintiran kawatnya ke kanan, ya ke kanan Kalau ke kiri, ya ke kiri Melintirnya seperti ini Jadi, jangan berlawanan Arah dengan kawatnya Yuk, kita eksekusi Kita bersihkan ranting-ranting yang tidak perlu Oke, kita arahkan kerja bangannya Ini sudah jadi Insya Allah nanti Jadinya seperti ini Lebih ke seperti ini Gerak dasarnya Kita gunakan kawat Dengan ketebalan Satu setengah milimeter Oke, kira-kira seperti ini Untuk konsep awalnya Nanti kita akan tunggu Sekitar 6 bulanan Mungkin ada reposisi Atau perubahan bentuk lagi Kita akan Atur sedemikian rupa Agar menjadi bonsai yang baik Nah, dari bahannya Sesederhana tadi Yang cuman Lurus gitu saja Dengan harga Rp65.000 Dan sekarang Sudah kita wiring Hasilnya seperti ini Sudah mempunyai Gerak dasar Seperti bonsai mini Ini bisa kita jual Dengan harga Ya mungkin Di kisaran Rp100.000 hingga Rp200.000 Seperti itu Penambahan yang sangat Lumayan Nilainya lumayan Dan juga Nilai Artistiknya juga Sudah kelihatan Ini masih Kurang rimbun Nanti setelah 6 bulan Daunnya akan Rimbun Akan muncul Tunas-tunas baru Juga nanti Membonsainya Juga akan Lebih kelihatan Daripada ini Oke teman-teman Ini adalah Salah satu Cemara yang Sudah jadi Ini awal mulanya Juga Saya Dapat dari Teman saya Itu Tapi ini agak tinggin Sekitaran Satu meteran Kurang lebih satu meteran Berbatang dua Sehingga Tadinya juga Lurus gitu saja Ini Gak ada gerak dasarnya Sama sekali Jadi Akhirnya saya Bentuk Ini saya Kasih kawat Lalu saya Bentuk Menjuntai Ke parwah Atau Biasanya Dinamakan Keket Atau air terjun Dan Saya Melakukan Pewairingan Dan Pruning Tiap berkala Tiap beberapa bulan Sekali Sehingga Daunnya bisa rapat Dan menjadi Suatu bonsai Ya meskipun Bonggolnya Tidak besar Teman-teman Tapi minimal Kita pandang Itu sudah Layak Atau sudah Apa ya Sudah pantes Dengan Dengan konsep Seperti ini Sudah Tinggilah Nilai jualnya Atau Nilai artistiknya Dan nilai Seni nya Juga Lumayan Agak tinggi Daripada Masih bahan Waktu itu Itu masih Lurus saja Seperti itu Kan kurang Enak dipandang Kalau seperti ini Kan sudah Membonsai Dan sudah Terdiri dari Beberapa Sub Perdaunan Seperti itu Untuk Bahan yang ini Bahan yang belum Jadi ini Nanti Mungkin sekitaran Proses Dua tahunan Bisa jadi Seperti ini Ini kemungkinan Dua tahun Kurang lebih Dua tahunan Itu saja dari saya Terima kasih Sudah Melihat video ini Tetap semangat Salam pengusaha Salam semangat Salam cuan Selamat menikmati